Mirsa sebanyak 307 kotak surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dan 306 kotak suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 di Kabupaten Buleleng tiba di Gudang Logistik KPU Buleleng Senin Siang 14 Oktober 2024. Proses sortir dan lipat atau sorlib rencananya dimulai selasa 15 Oktober 2024. Selain 307 kotak surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tim logistik KPU Buleleng juga sudah menerima 306 kotak surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dari percetakan di Denpasar. Murah Cahyudi Wiratama selaku anggota KPU Kabupaten Buleleng bidang data dan informasi usai serah terima surat suara Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 di Gudang Logistik KPU Buleleng mengatakan 307 kotak surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng terdiri atas 306 kotak dengan jumlah total 610.045 surat suara dan satu kotak lainnya berisi 2.000 lembar surat suara untuk persiapan pemungutan suara ulang PSU. Sementara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, pihaknya hanya menerima 306 kotak suara dengan jumlah total surat suara sebanyak 610.045 lembar surat suara yang sudah termasuk 2,5 persen surat suara cadangan. Surat suara cadangan PSU disiapkan oleh KPU Provinsi Bali. Ia menambahkan, untuk sortir lipat, Surat suara dilaksanakan Selasa, 15 Oktober 2024 dengan melibatkan tim Surlip yang direkrut dari masyarakat umum.